Intro Mayor Jenderal atau Majin TNI Purnawirawan Muhdi Purwopranjono kembali menjadi perbincangan setelah disebut hacker Biorka sebagai dalang pembunuhan Munir. Diketahui Muhdi sempat terseret kasus Munir namun difonis bebas pada 31 Desember 2008 silam. Lantas siapa sosok Muhdi Purwopranjono? Dikutip dari tribunewsviki.com Muhdi Purwopranjono adalah Purnawirawan anggota TNI Angkatan Darat. Pangkat terakhirnya di TNI Angkatan Darat adalah Majin atau Jenderal Bintang 2. Jabatan terakhirnya sebagai deputi kelima Badan Intelijen Negara. Terkini ia seorang politisi yang menjabat sebagai ketua umum partai berkarya. Diketahui sosok Muhdi merupakan lulusan akademisi militer atau AKBIL atau AKBRI pada tahun 1970. Ia memiliki karir yang panjang di dalam dunia kemiliteran tanah air. Selama di TNI, Muhdi pernah mengemban berbagai jabatan yang setengis. Pada tahun 1999 hingga 2001 ia menjadi patima best TNI. Kemudian pada tahun 2001 hingga 2005, Muhdi dipercaya menjabat sebagai deputi kelima, bin atau penggalangan. Setelah pensiun dari TNI, ia merambah ke dunia politik. Muhdi sempat menjabat sebagai wakil ketua umum partai Gerindra. Namun pada Februari 2011, ia keluar dari partai Gerindra dan berpindah ke P3. Muhdi tak bertahan lama di P3. Ia lantas bergabung dengan partai berkarya. Hingga dirinya menjabat sebagai ketua umum dari partai besutan Tommy Soeharto itu. Sebagaimana diketahui, Muhdi sempat terseret kasus pembunuhan Munir. Terkait kasus ini, ia menjalani persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun pada akhirnya, ia difonis bebas murni dari segala dakwaan oleh majulis hakim pada tahun 2008 silam. Terkini namanya kembali menjadi perbincangan setelah hacker Biurka merilis sebuah artikel di siaran telegramnya pada minggu 11 September. Biurka menyebut nama Muhdi Purwopranjono sebagai dalang pembunuhan Munir. Diketahui sebelumnya, Biurka telah meretas data-data politikus Republik Indonesia. Bahkan, ia menjanjikan kepada warganet Indonesia untuk membongkar kasus Munir. Demikian Tribu News Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!